Intro Pemirsa mantan narapidana asimilasi di Kota Kupang kembali berulah Pelaku nekat membacok seorang warga usai mengkonsumsi miras bersama rekannya YPA alias Galang, warga Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang merupakan narapidana asimilasi COVID-19 pada bulan April 2020 Tersangka kembali diamankan aparat kepolisian Polsek Kelapa Lima setelah membacok seorang korban di dekat rumah pelaku Aksi ini dilakukan setelah mengkonsumsi miras bersama rekannya dan melempar rumah warga Korban yang menegur langsung dibacok dengan senjata tajam Kanit Reskrim Polsek Kelapa Lima mengatakan Tersangka residivis ini kembali menikam orang pada bulan April kemarin dan sempat buron Namun dari hasil pencarian tim Polsek akhirnya berhasil menangkap pelaku Tim Buster kita mendapatkan informasi bahwa pelaku penganian yang dilaporkan pada tanggal 14 April 2019 Sudah kembali ke Kupang karena selama ini kita melakukan pencarian Namun beliau selalu berhasil melalikan diri selalu menghindar Sehingga tadi malam kita mendapatkan informasi tim Buster kita langsung bergerak cepat Dan berhasil mengamankan pelaku atas nama Gala Kini pelaku kembali terancam kurungan 2 tahun 8 bulan Dengan penerapan pasal 351 ayat 1 KUHP Dari Kupang, Eman Suni, Tim Ainus melaporkan